Waktunya Mama bercerita Pilihlah jalanmu sendiri Julukan dari pemain bola Brazil Pele, Mutiara Hitam Sejak kecil sudah menyukai sepak bola, sejak awal sudah terlihat memiliki bakat yang alami Suatu hari, Pele baru melaksanakan pertandingan sepak bola yang sengit Lelah nafas tersengal-sengal Dari temannya dia mengambil satu batang rokok Asap rokok melayang di udara Seperti tidak bahagia Pele menikmatinya, keletihan yang dirasakannya seperti hilang dan terbang Tetapi ayahnya mengambil panorama ini Alisnya mengerutkan kening Malam hari, ayahnya bukan bertanya pertandingannya bagaimana Tetapi malah bertanya Kamu hari ini bukankah merokok? Merokok? Pele dengan muka yang merah menjawab pertanyaan tersebut Dia menundukkan kepalanya dan bersiap menghadapi kemarahan ayahnya yang sangat mengerikan Tetapi ayahnya tidak marah Dia membalikan tubuh Terus berjalan maju mundur Dan tanpa terburu berkata Pele, bakat sepak bolamu bagus Juga bisa membuat orang bangga Tetapi karena hari ini kamu merokok Hal itu tidak bagus untuk kesehatan tubuh Dengan begitu kamu maksimal fokus pertandingan Jika kamu mau terus merokok Akan bisa merusak masa depan Pele mendengar perkataan ayahnya tidak berani menaikkan kepalanya Ayah berkata dengan sepenuh hati Karena sekarang adalah tugas ayah untuk membimbingmu ke hal yang baik Dan menghilangkan perilaku burukmu Tetapi Aku tidak bisa memutuskan perkembanganmu Hanya kamu yang bisa memilihnya sendiri Aku hanya memberimu satu pertanyaan Kamu ingin terus merokok Atau menjadi atlet yang baik Anakku Kamu sekarang juga sudah besar Coba pikirkan sendiri keputusanmu Ayah kemudian mengambil uang Diberikan kepada dia Langsung berkata Jika kamu tidak mau menjadi atlet bola yang baik Di pikiranmu pasti terpikir rokok Maka ambillah uang ini untuk membeli rokok Setelah selesai bicara Ayah lalu keluar rumah Melihat bayangan tubuh ayahnya Berlahan pergi Dengan serius dia memikirkan semua perkataan ayahnya Pele dengan sedih menangis Lama sekali baru berhenti menangis Seperti mendapat pencerahan ilahi Dia mengembalikan uang kepada ayahnya Dan bertekad untuk memutuskan berkata Ayah Saya berjanji tidak akan merokok lagi Saya harus menjadi atlet sepak bola yang baik Sejak kejadian tersebut Pele berhenti merokok Dia belajar keras Dan latihan Kemampuan sepak bolanya berkembang dengan pesat Pada usia 15 tahun Dia terpilih masuk menjadi tim sepak bola Santos Pada usia 16 tahun Dia masuk dalam tim nasional-nasional sepak bola Brazil Dan membawa tim sepak bola Brazil Memenangkan banyak pertandingan Piala Dewi Dengan sangat sukses Sekarang Pele memiliki kekayaan yang berlimpah Tetapi dia tetap tidak merokok Karena dia telah berjanji Tidak akan merokok lagi Sebagai bahan renungan Ada banyak orang yang ketika masih kecil Memiliki bakat alami luar biasa Dari berbagai aspek Namun seiring bertambahnya usia Bakat ini akan berangsur-angsur menghilang Energi manusia terbatas Ketika kamu fokus pada satu hal Kamu tidak boleh menggunakan banyak energi Di hal-hal yang lain Di dalam kehidupan Manusia ada banyak akal Kita harus bisa belajar menggunakan akal Menggunakan pengendalian diri Dan fokus pada hal yang harus kita lakukan Cerita diambil dari buku Saya adalah Raja Pengendalian Diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!